Topik nomor tujuh Topik nomor tujuh Topiknya adalah Customer Service Excellence for Frontline and Backoffice Staff Topik pertama Dan topik kedua adalah How to Handle Complaints Professionally Turning Angry Customers into Loyal Customers Jadi dalam seminar satu hari ini Saya akan bawa dua topik jelas Anda akan tahu bahwa Yang akan bawa topik ini Minimal orang-orang CS Tetapi kalau anda hanya kirim orang CS Untuk stamina ini Perusahaan anda pasti bincang Kenapa? Service Excellence bukan hanya tanggung jawab orang CS Service Excellence tanggung jawab orang Sales Karena kalau orang Sales hanya fokus jualan Tidak fokus ke Service Excellence Yang kena semprot adalah CS Kalau hanya orang Sales dan orang CS Yang tahu senyum sama customer Tapi orang gudang, orang pengiriman barang Delivery Boy tidak mengerti Service Excellence Tetap CS kena semprot sama customer Dan Salesman yang kunjungi berikutnya Diusir keluar dari kantor Kenapa? Waktu itu saya beli Orang kamu Judasnya luar biasa Bukan hanya orang yang kirim barang Yang harus mengerti Service Excellence Bagian keuangan pun harus mengerti Kenapa? Orang Sales senyum barang keuangan Tagi duitnya sangat lembangan Jadi, you see So, is customer Service Excellence Just the job of the front line? I don't think so Bagaimana kalau orang Sales dapat order Tapi gudang tidak ada stop? Bagaimana caranya? Bisa menyenangkan customer Jadi, apakah Service Excellence tanggung jawab gudang? Ya Tapi, apakah gudang pernah ikut Service Excellence? Jarang Nah, kalau gudang tidak mengerti Service Excellence Yang setengah mati di depan kan orang depan So, that's why I brought the topic Service Excellence for Front Line And Back Office staff So that everybody understands That Service Excellence is everybody's job Including the manager So, manager pun harus hadir Karena kenapa? Sering manager front line yang semangat Tapi manager back office kadang-kadang santai Ya, udah, biarinlah Nah, akibatnya orang front line yang setengah mati So, get the managers to come Get the supervisors to come Plus, topik bonus Plus, topik bonus Siang adalah How to handle complaints professionally Turning angry customers into loyal customers Dan jelas, topik ini bisa jadi umumnya Orang sales yang hadir Orang CS yang hadir Tapi jangan lupa loh Orang delivery pun Orang pengiriman pun harus hadir Kenapa? Kadang-kadang dia ketemu dia kirim barang Salah kirim Bukan salah dia Salah tulis dia salah kirim barang Dia diomelin Nah, kalau dia gak tahu bagaimana cara menenangkan customer Menyenangkan customer Order yang dikirim bisa dibatalin loh Jadi, apakah delivery boy gak perlu belajar? Perlu belajar Apakah orang-orang keuangan Gak perlu belajar? Perlu Kenapa? Bisa jadi salah cetak invoice Kirim salah invoice Customer marah-marah Orang sales kalau bisa handle angry customer Selesai Tapi kalau back office Orang accounting gak peter Ngeles Batal juga ordernya So, handling complaints Is also everybody's job So, that's why How to handle complaints Professionally In the afternoon And in the morning Customer service excellence For front line And back office staff So, this is a seminar That if you want your company to shine Everybody should attend Take some time Think about it Write down How many people Do you want to send To this big seminar? Or You may want to call me And I train all your people In your in-house training It's your choice Do it now You may want to send